Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Eta Rasa Indonesia Ketunya masukin bersama dengan saya, Dutra Lidia, juga dekan saya, Eka Elhamid Dan kali ini kita gak berdua aja nih, Krishna Kali ini kita ditemani oleh dokter yang cantik sekali Halo, dokter-dokter Halo, dokter Fani Halo, kakak-kakak Jadi, Krishna, dokter Fani ini merupakan salah satu dokter umum yang ada di rumah sakit Anissa Dan kali ini kita akan bahas terkait gagal ginjal Mungkin pemirsa di rumah juga masih banyak yang belum tau ya Bahkan aku sendiri tuh belum tau mendalam terkait gagal ginjal itu Betul, apalagi penyakit-penyakit ginjal itu kan banyak sekali macamnya Yang entah kelainan ginjal, gagal ginjal, batu ginjal, dan ya yang lain sebagainya Yang berkaitan dengan ginjal ya Dan kali ini kita akan kupas tuntas apa sebenarnya itu gagal ginjal dan juga mungkin penyebab atau penyejalannya ya Betul, mungkin langsung aja dok, kira-kira kalau misalkan gagal ginjal itu, itu menurut penjelasan dokter itu apa sih dok? Kalau gagal ginjalnya secara umum gagal ginjal berarti ketidakmampuan ginjal untuk melakukan fungsinya Fungsinya itu apa? Itu yaitu fungsinya untuk filtrasi, untuk menyaring Jadi apa yang masuk ke tubuh kita entah dari makanan, minuman, atau minum obat, atau set lain yang masuk lah intinya Jadi yang buruknya itu nanti, jadi disaring, yang bermanfaatnya sama ginjal disaring, dikembalikan ke tubuh Yang tidak bermanfaatnya, yang buruknya dikeluarkan lewat urine Nah kalau udah gagal berarti udah gak bisa dong ngeluarinnya kayak gitu Jadi yang buruknya semua ngumpul di tubuh Aduh bahaya banget sih ya Berarti fungsi ginjal tuh memang bener-bener mengfilter racun-racun yang ada dalam tubuh kita ya dok? Wah itu biasanya bisa kemungkinan genetik juga gak sih dok gagal ginjal itu? Ada, ada yang genetik tapi awalnya gak langsung gagal ginjal Jadi misalkan yang keturunan itu kita nyebutnya anomali ginjal Jadi saat lahir ketahuan misalkan ada bentuk ginjalnya ada masalah Bentuknya gak normal gitu Ada yang sebut misalkan polikistik renal Jadi ginjalnya tuh ada kista-kista, gerunjul-gerunjul kayak gitu Nanti dia lama-lama juga akan menyebabkan masalah Sampai akhirnya timbul juga gejala kayak gagal ginjal Tapi gitu awalnya gak langsung gagal ginjal Nah gejalanya sendiri itu tadi yang dokter sempat sebutkan Itu gejala seperti apa sih dok dari gagal ginjal? Kalau gagal ginjal itu khasnya karena organnya yang tertuju itu adalah ginjal ya Renal atau ginjal Pasti yang khasnya itu oliguri atau anuria Jadi oliguri itu urinnya itu sedikit yang keluar Kalau anuria sama sekali gak ada urin yang keluar Jadi dua itu, itu yang khasnya Nah misalkan kalau dewasa-dewasa seringnya kayak gitu gejalanya Nah tapi sekarang kan gak ada yang lagi hits itu ya Hits topik itu yang pada anak gitu ya Kalau yang anak tuh kita nyebutnya bukan gagal, belum gagal ginjal sih Kalau di guideline itu dia namanya aki Jadi akut, kirni, injuri, progresif, atipikal Jadi baru injuri itu cedera, ginjal, akut Akut kan 48 jam Jadi progresifitasnya itu cepat Jadi perkembangan perburukannya cepat Tapi atipikal Jadi kayak unknown etiologi Ini gak tau kita penyebabnya apa Nah kalau yang hits ini itu gak langsung gak ada urinnya Jadi cuma sedikit Paling oligo itu sedikit volume urinnya Tapi kalau untuk penyebab seseorang bisa sampai kena gagal ginjal itu selainnya Mungkin sekarang lagi hits banget ya Yang menyerang pada anak itu apa sih sebenernya dok? Penyebab lainnya? Oke sebenernya ada beberapa sih Kalau yang dari ginjal ya Kita dulu kita tahunya ada prerenal, prerenal dan juga prostrenal Jadi kalau yang prerenal itu dia ada gangguan aliran darah ke ginjalnya Misalkan atau volume gitu masalahnya Jadi misalkan dehidrasi atau misalkan ada perdarahan Jadi kan volume darah atau cairan di dalam tubuh kita yang berkurang ya Jadi itu nanti menyebabkan masalah cairan juga ke ginjal Misalkan urinnya jadi berkurang kayak gitu Nah ada juga yang renal Kalau renal itu masalahnya dari ginjalnya sendiri Jadi dari infeksi ginjalnya itu sendiri Atau mungkin dari zat toksin yang masuk ke ginjalnya jadi ngerusak ginjalnya Nah itu penyebabnya Terus ada juga yang prostrenal Misalkan gak bisa pipis nih kayak gejala tadi gagal ginjal kan Ternyata gak bisa pipisnya dari ada sumbatan Kan sumbatannya dari apa? Dari batu Kayak gitu Jadi banyak sih penyebabnya Jadi banyak juga ya penyebabnya ya Selain yang sekarang lagi tren banget tuh ya Itu juga apa ya Menjadi sesuatu yang Aduh kayak gagal ginjal ini Seolah-olah penyakit yang biasa Padahal itu penyakit yang sangat berbahaya sekali Tapi dok selain gejala yang tadi urinnya jadi keluarnya sedikit Atau bahkan sampai tidak buang air kecil Kalau warnanya berubah gitu dok Urin Warna urin berubah termasuk dari gejala gak sih dok? Bisa Tapi kan kayak Tapi kita gak usah mikir jauh dulu Misalkan kita kurang minum aja kan urin kita jadi pekat ya Jadi gelap kayak gitu Jadi Bukan Apa ya Bukan danger sign banget Itu bukan tanda yang bahaya banget Tapi boleh diwaspadai kayak gitu Harus berwaspada lah ya Tapi berarti diajurkan banget ya untuk para pemiksa di rumah untuk minum yang banyak ya? Iya minum Tapi dilihat juga misalkan dia ada penyakit jantung yang pembekakan misalkan Yang suka bengkak-bengkak kakinya Kalau kebanyakan minum juga kan nanti dia gak kuat Jantung mompanya gak kuat Jadi kayak Ya banyak minum tapi Tergantung kondisi per individu Oh ya masing-masing berbeda berarti ya Jadi ditakar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh seseorang Tapi dok Apa Gejala-gejala yang memicu Atau kondisi-kondisi yang memicu Adanya gagal ginjal ini Kondisi seperti apa aja dok? Kondisinya ada beberapa ya Dan setiap individu itu berbeda Yang pertama Yang pertama itu Habit Sebiasanya kebiasaan Ini yang umum dulu ya Kebiasaan kita Minum minuman kemasan manis berwarna Yang kayak gitu kan Kalau jangka panjang Keterusan sering kan Itu juga nanti bisa merusak ginjal Terus yang kedua Bisa juga emang ada penyakit bawaan Setelah sebelumnya Misalkan kayak autoimun Autoimun kan dia kayak nyerang tubuhnya dia sendiri Jadi Sel-sel imunnya tuh nyerang tubuhnya sendiri Bisa kemana aja juga multi organ Bisa salah satunya ke ginjal Itu nanti ujung-ujungnya bisa gagal ginjal juga Atau emang infeksi Infeksi di ginjalnya Terus selanjutnya Ada juga sih lagi penelitian Katanya Gidalong COVID Katanya Jadi pada anak yang Maaf ya Pasien anak ginjal yang meninggal itu Di biopsi Dan ditemukan di sel ginjalnya itu ada Antibody COVIDnya Katanya Misalkan kayak gitu Tapi gak semua sih Itu beberapa Terus ada juga Karena Ini apa Sekarang ya lagi hits ya Katanya kan mengaruh Itu pelarut dalam botol sirop obat ya Kayak gitu Ya awalnya sih katanya pelarutnya itu gak bermasalah Cuman karena pelarut yang tidak bermasalahnya itu sedang langka Digantilah Ada beberapa perusahaan mungkin yang Mengganti Mengganti dengan bahan yang sama Tapi ternyata efeknya tidak bagus Jadi sebenarnya awalnya itu gak bermasalah dari daerah Iya yang saya baca seperti itu ya Jadi pelarut yang terdahulu itu gak ada masalah Maksudnya sering ditemukan juga di bahan kosmetik Kalau kita lihat di belakang itu Tulisan-tulisan kosmetik Suka ada juga gak masalah katanya Tapi gak semua Makanya kita gak tau yang mana Masuk ditelusuri ya Iya masuk ditelusuri ya Tapi untuk orang yang kena gagal ginjal ini Ini ada kemungkinan gak sih Bisa berfaktor kayak gimana Keturunan yang juga bakalan Demikian gitu atau enggak Kalau yang lagi hits sekarang sih kan Karena etiologi gak tau Penyebab yang gak tau Jadi kita juga gak tau ya Kalau yang keturunan itu ada juga Contohnya seperti Tadi anomali ginjal itu Yang pas lahir misalnya Ginjalnya bentuknya beda Atau ada bentuk seperti apa Jadi awalnya itu kayak ibaratnya Ginjal yang kurang sempurna Dan kemungkinan bisa terjadi gagal ginjal Iya ujung-ujungnya kesel Wah ini aduh lumayan berbahaya sekali ya Iya lumayan banget Dan Nah uzbilahnya nih dok Kalau sampai ginjalnya tidak berfungsi nih Kira-kira apa aja dok Akibat dari ginjal itu Banyak banget Jadi tadi kan ginjal itu selain fungsinya untuk filtrasi ya Untuk menyaring Diat-iat berbahaya disaring dikeluarkan Nah ternyata dia juga buat regulasi atau pengaturan tekanan darah Jadi kan makanya ginjalnya kadang yang gagal ginjal itu Anemia, hipertensi, darah tinggi Sama bengkak-bengkak kayak gitu Karena itu tuh yang semua yang ngatur tuh Ginjal berperan gitu Ginjal juga kan Produksi sel darah merah juga Makanya kalau ginjalnya masalah Suka pada anemia Pucet-pucet Kurang darah Terus juga tekanan darahnya tinggi Kayak gitu Terus protein yang harusnya Sisa-sisa metabolisme protein yang harus dikeluarin Jadi numpuk di tubuh Jadi bengkak-bengkak Kayak gitu Banyak lainnya sebenarnya Perbahaya banget Iya Tapi selain gagal ginjal yang sering banget Diterdengar di masyarakat itu Ada ginjal yang bocor seperti itu Itu apakah berbeda ataukah sama Atau bagaimana penjelasannya? Kalau ginjal bocor Sepertinya itu lebih mengarah kayak bahasa awam buat Sindrom nefrotik Jadi itu masalah di ginjal juga Sindrom nefrotik itu Jadi ya bocornya protein Yang harusnya di Pokoknya difiltrasi oleh ginjal gitu Eh dia langsung aja keluar Karena fungsi ginjalnya bermasalah Nah Sindrom nefrotik itu Ini ada dua juga Yang primer sekunder Kalau yang primer iya bisa karena keturunan Kita jadi gak tau kan Penibamnya apa Kalau yang sekundernya itu Karena ada penyakit bawaan lain Misalkan Karena tadi autoimun Atau diabetes Atau lainnya Seperti itu Jadi kemungkinan ini Kira-kira dari gagal ginjal Bisa komplikasi gak dong? Komplikasinya Bisa Sangat bisa Dari gagal ginjal Kalau semakin Parah Apalagi sampai kronik Yang kronik itu kan Sampai dia gak ada pipis banget Terus juga Jadi kan Beban cairan di tubuhnya Juga banyak gak keluar ya Jadi nanti dia bisa sesek Bisa sampai mungkin Penurunan kesadaran Kayak gak respon Kayak gitu Tekanan darahnya juga Gak terkendali Sampai Ya kayak gitu Pokoknya yang kondisi berat Bahaya banget Bahaya banget Pantas aja ya Rokya Kalau kita lihat nih Tips-tips Defisit kalori Pasti yang utama tuh adalah Minum air putih yang banyak Sampai mungkin untuk itu juga ya Rokya Untuk memfiltrasi racun-racun Yang ada di dalam tubuh kita Dan Agar ginjal kita ini terjaga Kebersihan dan fungsinya ya Rokya Tapi Rokya Kalau untuk ginjal sendiri nih Orang yang terkena dukai ginjal Apakah ini berpengaruh gak sih Terhadap kesehatan dan kekuatan dari tulang? Oh tulang Iya Biasanya orang yang punya gangguan ginjal Apalagi kalau udah yang kronis Apalagi yang udah sampai cuci darah gitu ya Dia Pasti Kalsiumnya tuh Di dalam tubuh tuh turun banget Misalkan ada makanan Kayak yang mengendung fosfor Jadi fosfor itu dia dapat Memperlambat Penyerapan kalsium di tubuh Jadi kan nanti tulangnya gak dapat cukup kalsium Terus keropos juga Ada masalah juga di tulang Kan di ginjal juga bisa Membentukkan vitamin D Terus kalau misalkan ginjalnya gak berfungsi Gak bagus Vitamin D-nya juga gak terbentuk Jadi tetap aja tulangnya bermasalah Jadi berpengaruh juga ya Terhadap kesehatan dan kekuatan tulang Berarti ada kemungkinan Tadi dokter sempat sebutkan Makanan yang mengendung fosfor Berarti ada makanan-makanan yang menjadi pantangan Ketika kita sudah Terkena gagal ginjal Yang makanan contoh mengendung fosfor itu Yang saya tahu ya Itu emang kayak seafood Atau mungkin daging Terus juga ada kacang-kacangan Nah tapi Kalau kita ngelap Oh iya gitu Jadi takut dong harus makan apa Yang gak gitu juga Tetap ada Boleh Nanti kalau kita gak makan Protein sama sekali Kan asupannya dari mana Tapi dibatasi Intinya segala sesuatu Jangan terlalu berlebihan Dan terlalu sering Berarti masih boleh Cuma dengan takaran fosfor Yang cukup ya dok ya Tapi kalau yang tadi dokter bilang Kan ada beberapa makanan juga Yang tidak diperbolehkan Mungkin lah ya Kalau misalkan seseorang Terkena gagal ginjal Apa sih Makanan apa sih Yang misalkan diperbolehkan Salah satunya Yang sangat diajurkan Untuk orang-orang yang terkena gagal ginjal Untuk makanan Sebenarnya Sama aja sih ya Enggak ada yang Ini harus banget gitu Ini gak boleh banget gitu Cuma yang porsinya aja gitu Ditahan Dibatasi Kan juga ada ya Kalau gak salah Kalau dari kemen ke situ Asupan protein hariannya itu 0,6 sampai 0,8 Per kilogram berat badan Perharinya Misalkan 10 kilo Kita ambil yang 0,8 Berarti kan dia 8 gram sehari ya Misalkan Anak itu Harus makan proteinnya Nah segitu intinya Nah terus Diutamakan juga 50 sampai 60 persennya Itu harus dari Protein hewani Berarti kan disarankan juga Ada protein Tapi emang dibatasi Dibatasi Yang kelebihan Apalagi seseorang yang terkena gagal ginjal Itu sangat banyak sekali dampaknya ya Apalagi ginjal itu kan termasuk salah satu organ tubuh Yang fungsinya sangat penting Di kehidupan kita Nah kalau misalnya Kita terkena nih Gagal ginjal Pengobatan pertama Seperti apa yang harus kita lakukan Jadi teruntuk apalagi ibu-ibu sekarang ya Ibu bunda-bunda khawatir kan sama anaknya ya Kita harus pertama Enggah dulu sih Kita kayak tiba-tiba semua dibilang gawa ginjal gitu Kita enggah dulu Pertama Anaknya nih dalam 6 jam Ini udah pipis Ada pipisnya gak sih gitu Tapi di luar tidur ya Orang tidur kan emang kadang Enggak pengen pipis mungkin ya Misalnya 6 jam berkurang pipisnya Atau bahkan dalam 12 jam berkurang Boleh langsung waspada Kita sama lihat juga Dia ada infeksi lain Jadi kalau yang sekarang lagi hits itu Selain emang Tandanya itu pipisnya berkurang Biasanya ada infeksi juga Katanya entah dari Saluran pernafasan Batuk pilak Demam Atau mungkin dari saluran percenaan Muntah Mual Eh BAB cair Kayak gitu Itu juga Dalam 7-14 hari Nah itu perlu di waspada juga Ada infeksi Terus juga anaknya misalnya jadi Pipisnya berkurang Terus juga misalkan ada bengkak-bengkak Apalagi entah di kelopak mata Di tangan kaki Di perut Atau mungkin di Kemaluan ya Kayak di Kalau cowok di skrotumnya Atau cewek di labianya Di bibir kemaluannya Kayak gitu Bisa lihat juga Nenuh nggak ibunya Mekak-mengkak Atau juga ada penurunan kesadaran Nggak nih anaknya Tiba-tiba anaknya nggak kuantak Atau lemes Kayak gitu Atau sesek banget Ya boleh lah Kalau ada tanda-tanda kayak gitu Periksakan saja Itu dia pemirsa Jadi sebagai bunda-bunda juga nih Yang sekarang lagi hits yang seperti itu Kita juga harus di Harus waspada Dan kita harus Tahu nih gejala-gejala Dari gagal ginjal ini Seperti apa Karena jika sudah terkena Sangat bahaya sekali Efeknya nih pemirsa Kalau itu dok Mungkin kalau untuk orang-orang yang terkena ginjal Kronis Ini ada kemungkinan untuk sembuh nggak sih dok sebenarnya? Kalau yang ginjal kronis ya Kalau ginjal kronis Kita tuh dulu ada Namanya revolt Jadi Risk Injury Failure Loss Sama anesthet Jadi itu tuh kayak Derajat-derajat yang gangguan ginjalnya itu Jadi kalau udah sampai failure Itu kan Kalau gagal ya Kalau gagal itu kan Sama sekali nggak ada pipis And juga kerusokannya Kalau yang anesthet Apalagi udah lebih dari 3 bulan gitu Nah kalau yang udah sampai ke tahap kayak gitu Pilihannya biasanya cuma dialisis Cuci darah Atau Renal replacement Jadi pengoperasi Penggantian ginjalnya itu Kalau yang sampai kronik ya Kalau sampai yang kronik Kalau yang saya baca Kalau yang akut Yang ginjal akut itu Dia masih ada potensi buat reversible Untuk kembali Makanya kalau emang ada tanda-tanda bahaya Seperti itu Boleh lah kita waspada Waspada tapi jangan panik Seperti itu Jangan semua-semua Wah ini gimana Dioperasi seperti itu Dicermati juga Penggantian ginjal Seperti yang tadi dokter bilang Yang dioperasi itu Itu bener-bener udah bisa semu total Allah Kita tinggalkan aja Apalagi donor ginjal itu Kita juga sulit Donor itu cocok juga Semoga Kita bisa terhindar Dari penyakit gagal ginjal Amin Nah kira-kira dok Bagaimana sih cara kita mencegah nih Agar kita tidak terkena penyakit gagal ginjal ini Itu mencegah Emang sih segala sesuatu ya Ada faktor yang bisa dikodifikasi Bisa kita kelola Ada yang enggak Kalau yang bisa kelola itu bisa kayak Harusnya yang Jangan nahan pipis Minum yang cukup Minum yang banyak Air putih Kalau bisa Tapi kecuali Kecuali ya buat yang sakit jantung Yang pemekakan gitu Itu mungkin ada kecuali minumnya kan Ada batasan Terus selanjutnya juga Jaga kebersihan Kenapa jaga kebersihan Karena kan bisa juga tadi Udah saya jelasin Bisa dari infeksi kan Fabrum keginjalnya dari infeksi juga Terus kemudian Mulai Minum kemasan manis gitu Udah dikurangin aja Kayak gitu Apa lagi ya Penggunaan garam dan gula juga Udah mulai dibatasi Lagi pada anak Sebaiknya tidak terlalu berlebihan Setelah itu dia pengirsa Jadi kita harus menjaga pola makan Minum yang banyak Jangan nahan pipis Dan kurangi nih Minum-minuman kemasan Karena berbahaya juga ya Kalau keseringan ya dok ya Apalagi mengandung bahan-bahan pengawai Itu tidak baik untuk ginjal kita Oke baik dok Ini mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bagaimana sih Cara penanganan untuk orang-orang Yang sudah terkenal dari ginjal Mungkin ada penanganan khususnya dok Kalau memang sudah Misalnya ibu di rumah sudah Lihat misalnya Anaknya ada ginjal-ginjal seperti itu Atau keluarganya ada yang punya ginjal seperti itu Boleh dibawa Diperiksakan ke rumah sakit Nanti di rumah sakit akan diperiksa Kemudian Dari anamnesis Pemirsaan fisiknya Dan untuk labnya Nanti akan dicek darah rutin Untuk lihat misalkan Apakah benar Dia ada anemia enggak Atau mungkin ada penyebab lain Bisa jadi demam Infeksinya karena yang lain Terus selanjutnya Setelah ada rutin Akan diperiksa juga Urin Jadi urinnya diperiksa Bagaimana Pekat enggak warnanya Terus juga ada Darahnya enggak Siapa tahu dia punya penyakit Batu di ginjal Atau saluran kemih lain Terus ada hematuri Atau pipis darah Kayak gitu Terus atau Nanti lihat juga ada lekosit Di urinnya enggak Jadi infeksi Maksudnya aja ISK Maksudnya aja enggak parah gitu Cuma ISK Yang ISK itu infeksi saluran kemih Terus selanjutnya Baru ke fungsi ginjal Fungsi ginjal itu ada Ureum kreatinin Jadi itu tuh Hasil metabolisme Dari tubuh lah Yang harusnya dibuang Tapi karena Kalau misalkan ginjalnya ada masalah Enggak buang Jadi dia akan meningkat Jadi akan kelihatan hasilnya sama Laju filkasi Dari tiapnya Dan ada yang lain juga Banyak sekali ya Tahapan-tahapan pemeriksaannya juga Tadi juga sudah dijelaskan ya Bagaimana dari awal ya Seorang terkena dari gagal ginjal ini Dan kita harus berhati-hati banget nih Apa yang harus kita hindari ya Apalagi makan makanan yang Kayak minum-minuman yang Berwarna kemasan Itu harus dikurangi deh pemirsa ya Betul sekali Dan kayak ekapun kayaknya rugi deh Kalau minum yang manis-manis Sayang deh Boba Bener-bener Bener-bener dong Dan sekarang emang juga lagi mengurangi minuman manis juga sih Sayang boros kalori juga ya Pemirsa Apalagi pemirsa di rumah yang Lagi pengen divisit kalori Oke terakhir nih dok Boleh dong kasih pesan untuk pemirsa di rumah Oke untuk pemirsa di rumah Untuk menangani hal ini Untuk menghadapi hal ini Entah penyakit apapun sebenarnya ya Tapi karena sekarang yang lagi hitsnya yang gak boleh dijawab pada anak ya Perlu memang perlu waspada Diperhatikan anaknya Tapi tidak usah panik dan khawatir Jadi harus selalu Ingat kan tadi pesannya Minum Jaga kebersihan Jangan nanti pis dan lainnya Jadi segala sesuatu Insya Allah Kalau kitanya tenang Dan dicermati dengan baik Tanpa panik Tanpa pusing Insya Allah Semuanya akan aman dan tenang Tenang banget sih Tenang jangan khawatir Jangan panik Terus menjaga kebersihan Betul sekali Karena pasti Yang penting kita ikhtiar dulu Untuk menghindari hal-hal yang terjadi Jangan sampai deh ya Kita terkena gagal ginjal Dan kalaupun sudah terkena Kita lakukan ikhtiar-ikhtiar yang tadi Sudah dijelaskan oleh dokter Fani Oke semuanya terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Semoga lain kesempatan bisa ngampir lagi kesempatan Terima kasih banyak banget dok Ini ilmu yang telah dokter berikan Dan Eka juga baru tahu loh Ternyata step-step dan tahapan-tahapan Dari gagal ginjal ini banyak banget ya Dan efeknya pengaruh nih kemana-mana pemirsa Kembali tulang-tulang ternyata ya Iya Makanya Maka dari itu Pokoknya jaga kesehatan deh ya Karena kesehatan itu sangat mahal ya Oke Pemirsa nanti kita akan balik lagi Tentunya dengan agama informasi menarik lainnya Tentunya dengan agama informasi menarik lainnya Tentunya dengan agama informasi menarik lainnya Terima kasih banyak dok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton